Assalamualaikum kawan-kawan balik lagi bareng aku Dika dari channel youtube nya biji hitam Di video kali ini kita akan membahas sebuah minuman yang menurutku itu adalah penting Minuman itu adalah espresso Jadi kenapa penting espresso, espresso itu adalah cikal bakal untuk semua minuman yang kita buat di cafe Mau itu karamel latte, kopi latte, cappuccino segala macam Base nya adalah espresso, jadi kita harus benar-benar membuat ataupun menghasilkan espresso sebaik yang kita bisa Oke sebelumnya espresso itu adalah sebuah minuman yang dibuat dari kopi pastinya Jadi espresso itu kalau aku bisa mengertikan dengan bahasa aku sendiri adalah Kopi yang diseduh dengan air yang bertekanan tinggi dan menghasilkan saring kopinya Itulah kalau menurut versiku ya Jadi kalau orang nanya espresso itu apa? Ya secara sederhana itu adalah ekstrak kopi yang diseduh dengan tekanan tinggi dan dapat ekstraknya, saringnya, patinya Jadi itu espresso kalau menurut dari bahasa aku lah Oke kita apa aja yang bakalan kita bahas untuk membuat sebuah espresso yang sempurna lah kalau menurutku ya Karena itu memang banyak hal yang harus diperhatikan dalam membuat minuman yang satu ini Oke kalau yang pertama itu adalah kita harus bicara air Karena nggak bisa dipungkiri air sangat berperan penting dalam menyeduh kopi pastinya Karena air itu adalah sumber kehidupan Bukan, jadi air itu faktor yang sangat penting dalam menyeduh kopi Jadi air harus kita pilih lah Air yang baik, air yang benar, air yang bagus Yang mengandung mineral yang baik untuk mengekstraksi kopi Nanti bisa kita bahas di video selanjutnya masalah air Kalau teman-teman mau belajar air Bisa buka di websitenya SCAA Di situ ada bagaimana cara memilih air yang baik dan benar untuk menyeduh kopi Dan segala macam Bisa dibuka di situ Jadi tadi yang pertama adalah kita harus memilih air yang baik dan benar Kalau boleh memberi informasi sedikit Biasanya sih kalau di kopi teman-teman ataupun di digitam sendiri Opsinya sih cuma dua sih Kalau nggak pakai merek Aqua ya pakai merek Cleo Udah itu aja duanya Yang kedua adalah gilingan, green size Jadi espresso itu sangat berpengaruh oleh gilingan Jadi gimana gilingan yang kita mau atau yang kita buat Nanti bakalan berpengaruh sama hasil espresso yang dihasilkan Jadi si barista harus benar-benar pintar memilih gilingan espresso yang baik dan benar untuk espressonya Jadi gilingan espresso itu untuk teman-teman yang belum tahu Espreso itu gilingannya halus ya Nah jadi buat yang teman-teman belum tahu halus Masalah kehalusannya itu ya tinggal kita ekspor lagi lah di bar gimana kehalusannya Yang pastinya kalau filter itu biasanya kan kayak garam dapur itu kalau filter Kalau espresso udah di bawahannya di level gilingannya Jadi itu ya poin yang kedua Pemilihan gilingan adalah sangat penting untuk hasil espresso yang baik Oke yang ketiga adalah takaran atau rasio perbandingannya Jadi pemilihan takaran atau perbandingan yang baik juga akan menghasilkan espresso yang baik Contoh sederhana kita mau pakai berapa gram kopi Kita mau pakai rasio berapa Itu juga bakalan berpengaruh nanti dengan hasil espresso Jadi masalah takaran Ya balik lagi semua ke tangan si barista Dia mau membuat espresso seperti apa Silahkan dia buat resep espressonya gimana Mau main 18 gram, 20 gram Terserah Untuk double shot, untuk single shot berapa gram Itu terserah takarannya Jadi itu juga harus kalian perhatikan Takaran Oke yang keempat adalah tamping Jadi banyak orang yang luput sih dari masalah tamping Tapi kalau menurutku tamping itu adalah sangat penting untuk hasil espresso yang baik Kenapa? Karena kekuatan di tamping Itu kan kita padatin nih bubuk kopinya nanti Itu tamping itu proses pemadatan bubuk kopi Memakai temper nama alatnya Jadi tamping itu kekuatan tangan si barista Ataupun sekarang udah banyak alat sih Untuk ada yang poke preso itu otomatis lagi tampingnya Kenapa bisa alat itu mahal Poke preso itu nanti bisa teman-teman lacak sendiri Di manapun lah Terserah di google Alat itu kalau gak salah bu Belasan juta atau puluhan juta Hanya untuk tamping Nah itu hanya untuk tamping Jadi begitu pentingnya proses ini Di dalam membuat espresso Jadi kepadatan si tamping Ataupun kurang padat Ataupun terlalu padat Itu bakalan nanti berpengaruh Sangat-sangat berpengaruh Hasil ekstraksi kopi kalian Oke selanjutnya Poin yang kelima adalah suhu Jadi suhu itu sangat penting Kenapa? Karena melalui suhu Nanti merangkannya espressonya bisa Jauh rasanya berbeda gitu Contoh Oh bukan contoh sih Sekarang itu udah ada mesin espresso Yang namanya sistem PID Jadi PID itu Kita bisa atur Suhu mesin kita untuk nyeduh espresso itu Mau berapa derajat Kalau disarankan sih 90 ke 95 derajat celcius Itu untuk menyeduh espresso Jadi kita mau mainnya dimana Ya balik lagi ya Balik lagi ke bar Balik lagi ke si barista Biasanya kalau dia under Kurang panas lah Atau kurang panas Espresonya pasti Kalau bahasanya apa ya Espresonya lebih ringan Jadi lebih encer Bukan lebih encer Lebih ringan lah rasanya pastinya gitu Kalau kepanasan Dia bisa jadi terlalu over extract Jadi terlalu Pahit lah Kalau bahasanya gitu Dia udah burn dia jadinya Jadi over extract sih Kalau kepanasan Jadi Kita pilihlah suhu yang baik dan benar Ataupun kalau kita pakai mesin Bisa kita atur suhunya Ataupun kalau kita manual espresso Bisa kita pakai termometer Pokoknya suhu harus benar-benar Kalian perhatikan Oke selanjutnya Poin yang ke enam adalah Hasil akhir Hasil akhir atau yield lah Kalau bahas kopinya Hasil akhir ini Hmm Adalah Jadi Balik ke Kalibrasi mesin Kalau bicara hasil akhir Balik ke kalibrasi mesin Dan balik lagi ke Rasio Jadi Kita pakai berapa gram Hasilnya berapa gram Itu balik ke kalibrasi mesin Gimana si barista Mengkalibrasi mesinnya Untuk mendapatkan hasil akhir Si espresso Jadi contoh lah Sumpama Kopi yang dipakai 10 gram Untuk single Hasilnya 10 gram Hasilnya 10 miligram Nah Berarti kan satu banding satu Nanti rasanya bakalan berbeda Ketika Kopi 10 gram Hasilnya 15 gram Eh 15 miligram Pasti Rasa espresso nya berbeda Jadi Kita bermain disitu Hasil akhir Jadi itu adalah Balik ke Gimana si barista Mengkalibrasi Mesin espresso nya Jadi itu juga sangat penting Oke selanjutnya Poin yang ketujuh Adalah Masalah waktu Durasi waktu Jadi Durasi waktu ini juga berpengaruh Ke hasil espresso Sangat berpengaruh Kalau menurutku Sangat berpengaruh Kenapa? Itu balik lagi juga ya Balik lagi juga ke Gimana kita kalibrasi mesin Itu kenapa Kalibrasi mesin itu sangat penting Kalau menurutku Ya Kalau tidak terlalu berat Tidak ada salahnya Tiap hari di kalibrasi mesinnya Kalau terlalu berat Ataupun traffic nya terlalu tinggi Ya Seminggu sekali Oke lah Untuk kalibrasi mesin Jadi Ini kita membahas Durasi waktu Contoh sederhana Biasanya Kalau aku itu Kalibrasi mesin Mau single Mau double Hasilnya Mainnya Di 20-25 detik Disitu range mainnya Mau 21 22 23 Range main waktunya Disitu Jadi Contoh Aku buat double shot Satu banding dua Dengan waktu Selesai 20 detik Gitu Aku rasain Kalau teman-teman Nanti bisa dicoba Selir lah Di barat Ataupun di rumah Selesai di 20 detik Dengan selesai Di 25 detik Itu rasanya Adalah Sangat-sangat Berbeda Jadi Nanti silahkan Teman-teman Praktikin di rumah Tapi yang pastinya Masalah durasi Waktu Atau brewing time Itu harus Benar-benar Kita perhatikan Oke teman-teman Jadi Itu tadi Beberapa variable Yang harus kalian Pertimbangkan Dan harus kalian Benar-benar Perhatikan Sebelum Membuat espresso Supaya Hasil espresso Kalian Adalah Baik Sempurna Kenapa? Karena Jikal bakal Semua minuman Yang bakalan Kalian jual Dika Dika Ataupun Kalian minum Sendiri Di rumah Adalah Espresso Jadi Jangan sepele Kita buat Espresso Karena Nyawa Semua minuman Ada di Espresso Oke Mungkin itu aja Video dari saya Dika Jangan lupa Di subscribe Like Comment Dan share Video ini Channelnya Ini Channelnya Biji Hitam Pastinya Yang belum subscribe Boleh lah Di subscribe Yang udah subscribe Makasih Semoga Video ini Dan channel ini Bisa terus berkembang Mungkin itu aja Dari saya Dika Dari Biji Hitam Prostagi Assalamualaikum